Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anakku semuanya yang dirahmati Allah Hari ini kita Melanjut Pembelajaran Pernikahan Tentang Proses Pernikahan nanti Dan juga rukun nikah Anakku semuanya Kelas 12 Udkp Multimedia dan AKL Mari kita Lanjut lagi Pembelajaran yang telah disampaikan oleh Ustadz Udk kemarin Terkait dengan Munakahat Yang disebut dengan Munakahat atau nikah itu adalah Memberikan kewenangan kepada Seorang pria dengan seorang wanita Yang bukan mahramnya Untuk berkali secara sah Sehingga menimbulkan Hat dan kewajiban Nah hal ini Yang perlu diperlukan Dalam pernikahan itu Memang harus Dibutuhkan Persiapan fisik dan jasmani Nah usia ideal menikah Bagi wanita itu Antara 20 sampai 25 tahun Dan pria Berusia 25 sampai 30 tahun Dan juga kematangan mental Perlu dipersiapkan Kepribadiannya Dan juga pendidikan Yang setara Terutama terkait dengan Pendidikan AKL dan Berlaku yang lain Ada pun nanti Pada Faktor-faktor penting Dalam memilih pasangan itu Agar kita tidak Salah memilih Pastikan Pasangan kita itu adalah Satu agama Hindari pasangan yang buruk Kepribadiannya Tetap menjaga kesudian diri Dalam perjalan Karena pendidikan adalah Ikatan sudi Maka dalam proses Menimbulkan pasangan itu Harus tetap menempuh Jalan kesudian Memohon Pertimbangan kepada Allah Untuk Petunjuknya Agar bisa melakukan Pilihan yang terbaik Kemudian hukum nikah Kemudian sudah dijelakan Adalah Jais Wajib Sunnah Makroh Dan haram Tujuan nikah Ya Masih ingat Apa saja Yaitu tercapitnya Ketenteraan hati Dalam ketenangan Dan ketenangan Pikiran Karena hidup yang Diliputi cinta itu Adalah penuh dengan Mawadah warahmat Sarai dan patin Dan juga Untuk bisa memperoleh Keturunan yang sah Inilah yang harus menjadi Landasan kita Dalam hal Pernikahan Nah Ada pun Dalam proses Pernikahan Yang harus diperhatikan Adalah rukun Rukun itu Bagian Yang tidak bisa Dipisahkan Yang harus Senantiasa Dilaksanakan Dikuti Ada pun Rukun nikah Yang pertama Adalah Sigot Atau Ijab kabun Dimana Akat Atau sigot Ijab kabun Itu adalah Perkataan Dari pihak Wali Perempuan Yaitu Wali yang Menikahkan Orang tua Kandung Atau Wali Hakim Dan Diterima oleh Pihak mempelai Laki-laki Yang disebut Dengan kabun Kemudian Rukun yang kedua Adanya Talon suami Talon suami Betul-betul Seorang Yang menjadi Pilihannya Dan Seorang Pilihan Laki-laki Yang terbaik Yang ketiga Adanya Talon istri Talon istri Ini adalah Harus betul-betul Bukan Seorang Yang Yang Mukrim Atau Orang yang Tidak Orang yang Tidak Dimikah Artinya Betul-betul Talon istri Ini adalah Seorang Mukmin Sejati Kemudian Bukan Mukrimnya Dan Tidak ada Ikatan Dari Orang lain Atau Bukan suami Dari orang lain Yang Keempat Ada Wali Dari perempuan Yang Menikahkan Atau Mengizinkan Proses Peningkaan Itu terjadi Yang Terakhir Adalah Dua Dua Orang Saksi Dua Orang Saksi Ini Sebagai Persaksian Telah terjadi Proses Nikah Hingga Pada suatu Saat Ada Hal-hal Bisa Dibuktikan Dengan adanya Saksi Dalam Dalam hal Ini Orang-orang Yang Tidak Beli Dinikah Itu Sebagai Dalam Kudraan Nisa Ayat 23 Sampai 24 Yang Pertama Garib Besan Adalah Makrom Karena Keturunan Makrom Karena Keturunan Itu Adalah Mereka Mereka Yang Tidak Beli Dinikahi Seperti Ibu Kandung Dan Seterusnya Ke atas Anak Perempuan Ke bawah Anak Perempuan Kandung Dan Seterusnya Kemudian Bibi Dari Ayah Kandung Anak Perempuan Dari Seduara Lagi-lagi Kandung Kemudian Makrom Karena Hubungan Peningkahan Orang-orang Yang Dabung Nikah Yaitu Karena Makrom Hubungan Peningkahan Siapa Yang Karena Hubungan Peningkahan Itu Seperti Mertua Anak Tiri Bila Sudah Dikampuri Biar Istri Ibu Tiri Dan Istri Anak Atau Menantu Dan Orang Yang Tidak Belum Ditingkah Berdasarkan Karena Persusuhan Satu Ya Pernah Minum Asi Ya Mungkin Waktu Baik Dulu Di Orang Tuanya Tidak Bisa Memberikan Asinya Kemudian Dicerahkan Kepada Orang Lain Ya Hal Ini Ya Sudah Dewasa Maka Maka Tidak Boleh Lakukan Pernikahan Siapa Itu Ibu Yang Yang Kedua Anak Perempuan Yang Satu Persusuhan Yang Ketiga Makrom Dengan Masuk Karena Dikah Inilah Yang Tidak Boleh Dikah Begitu Pula Makrom Karena Dengan Masuk Ya Ingin Dimandu Sebatunya Kemudian Saudara Perempuan Dari Istri Ini Tidak Boleh Nah Keponakan Nah Inilah Yang Kita Perhatikan Anak Kesemuanya Proses Pernikahan Itu Karena Adalah Sifatnya Cakral Dan Menjadi Suatu Penentu Hubungan Yang Baik Antara Laki-laki Dan Perempuan Mudah-mudahan Dalam hal ini Tujuan Nikah Dan Ruku Nikah Hikmat Dan Sudutnya Bisa Kita Pahami Bersama Dan Dalam hal ini Proses Nikah Yang Baik Itu Ada Tujuan Untuk Bisa Menjadikan Memujukkan Rumah Tangga Yang Sakinah Mawad Dan Kita Semuanya Di Nenai Sampai Akhir Ini Mater Ini Sampai Di Sini Dulu Terlanjut Nanti Pada Pertanyaan Datang Demikian Assalamuala Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh